Oke, kali ini kita akan kembali bahas tentang gerak melingkar, gerak pelajaran fisika Dan kita akan lihat ini tipe-tipe dari gerak melingkar Dan kita lihat ada gambar, ada tiga bentuk tipe gerak melingkar Dan apakah ini sama? Ayo kita lihat Teman-teman semua, pada gambar yang A, B, dan C Ini sebenarnya, ya sama-sama gerak melingkar, tapi ada yang membedakannya Nah, apa yang membedakannya? Untuk benda A dan benda, untuk yang benda foto yang A ini, ya gambar A ini Itu berlaku di mana kecepatan linernya itu sama Dengan kecepatan linernya benda pertama itu sama dengan kecepatan linernya benda yang kedua Nah, ya Jadi, kenapa? Karena dia tidak satu poros Nah, di mana Kalau kita lihat, ini berlaku Bahwasannya karena nilai R-nya, ya nilai R di, apa nilai jari-jari dari benda yang pertama ini Lebih besar, ya Jadi, kalau kita lihat Jari-jari benda yang pertama itu kan lebih besar dibandingkan yang kedua, gitu kan Nah, maka Otomatis Nilai omega yang satu Itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai omega yang kedua Nah, berarti tidak sama nih Berarti yang sama hanyalah V-nya saja Maka pada gambar yang pertama Ini berlaku seperti ini Kemudian, untuk yang kedua Karena dia sama-sama berada pada sumbu yang sama Maka nilai omega-nya Nilai omega satu itu sama dengan nilai omega yang dua Nah, seperti itu Nah, kemudian Untuk nilai Gambar yang C Nilai V satunya sama dengan nilai V2-nya Ya, jadi Ya, sama juga dengan nilai V totalnya sama Nah, oke Nah, sekarang Bagaimana bentuk contoh soalnya Contoh seperti ini, misalnya Ada lingkaran yang kita hubungkan seperti ini Ya, oke Seperti inilah Nanti kita hubungkan di sini Lalu kita hubungkan ini di sini Nah Baik, ini ada Ini gambar Ini maksudnya roda A Kemudian Eh Salah, salah, salah Oke Nah, ini adalah roda A Inilah roda B Dan inilah roda C Nah, dia berputar seperti ini Di mana Masing-masing Si bola ini Memiliki jari-jari R-A-nya adalah 6 cm Kemudian R-B-nya Karena kecil ya 4 cm Kemudian untuk R-C-nya 8 cm Lalu, di mana Roda ini berputar Dia berputarnya 2 putaran setiap detik Jadi, dia berputar 2 putaran Dalam 1 detik Pertanyaannya adalah Tentukan kecepatan linear Pada roda C Nah, berarti Berapakah V pada Roda C Nah, ini soalnya Ya Berapakah V pada roda C Baik Bagaimana cara mengerjakannya Perhatikan seperti ini Untuk yang A Ya, roda A dengan Berapakah nilai kecepatan Dari roda A Nah, roda A ini kan dia Tipenya Yang seperti ini ya Seperti yang ini A dengan C Berarti Kita cari nilai V-nya V untuk yang C Berarti V-nya V A Adalah 2 V R Dikali F Ya Kita dapatkan 2 V R-nya adalah 6 cm Kita gunakan cm dulu ya Kemudian kita kali Dengan 2 Karena 2 putaran dalam 1 detik Berarti F sama dengan 2 Hz Berarti 2 Sama dengan 12 24 V cm per sekon Nah Oke Kemudian Kita lihat Untuk roda B Nah, roda B ini Roda B Dia dengan yang A Roda B dengan roda A Dia kan saling berhubungan ya Dimana Nilai V A Itu sama dengan V B Kenapa? Kan dia kan tipe yang ini Nah, ini Nah, ini A, ini B Terhubung di garis ini kan Ini A, ini B Berarti Nilai V A itu sama dengan V B Ya kan? Maka kita bisa Ubah Dimana V itu Rumusnya kan Omega V A tetap ya Tapi V B Kita ganti aja Untuk Kita mau mencari nilai Omega nya Nah, dikali R Bukan dikali Dibagi ya Nah Karena V Rumusnya Omega Dibagi R ya Atau Omega itu Sebenarnya V kali R Nah Jadi V B nya Saya ganti dengan ini V A tetap Maka Dapatlah kita Nanti Menilai Omega nya Omega B nya adalah V A Dikali Eh, terbalik ya Terbalik, terbalik, terbalik V itu sama dengan Omega dikali R Maaf ya V itu sama dengan Omega dikali R Berarti Omega B dikali R B Nah, barulah kita masukkan Mencari Omega B Yaitu V A Dibagi R B Nah, nilai V A nya Kita sudah dapat 24 cm 24 V Per R B nya adalah 4 4 Berarti sama dengan 6 V Rat per sekot Oke Nah, setelah kita Sampai ke Omega B Kita kan Omega B Ini kan B sama C kan terhubung nih Nah, tapi Omega nya Ini kan yang berlaku ini Omega 1 sama dengan Omega 2 Berarti Omega B itu sama dengan Omega C Ya kan Maka Yang C Barulah kita masuk Omega B Itu sama dengan Omega C Di mana Omega B itu nilainya adalah 6 V Omega C Nah, rumus dari Omega itu kan Dari sini ya Ini Berarti V C Yang ditanyakan V C tadi ya Yang ditanyakan V C tadi Nah, karena Omega B itu sama dengan Omega C Itu nilainya sama-sama dengan 6 Di mana Omega Kita ganti menjadi V C dibagi R C Nah, maka R C sudah dapat ini nilainya 8 cm Berarti 6 V Kita kali ya 8 Sama dengan V C Berarti V C sama dengan 48 V Meter per sekon Inilah nilai V C Nah Oke Jadi ternyata untuk menentukan nilai Kecepatan linear Itu kita harus nyari dulu satu-satu A dengan B dulu B dengan C dulu Baru kita dapatkan nilai V C nya Ya Baik Terima kasih Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih